Halo, Arasat Arasat selamat pagi Ya baik, selamat pagi Nurul Jamilah dan Aldi Mungkin langsung saja saya sampaikan Aldi dan Nurul Jamilah untuk menemani pemirsa Dalam segmen secangkir kopi ini kami akan menghadirkan informasi yang cukup penting Ini di beberapa hari yang lalu Tepatnya di hari Senin kemarin diselenggarakan salah satu event berskala nasional Yakni puncak bulan bakti karantina dan hasil mutu perikanan tingkat nasional di Sungai Martapura, Banjarmasin Ini ada sekitar 184 ikan arwana red banjar Yang merupakan juga salah satu ikan lokal khas Kalimantan Selatan Di mana ikan arwana ini berbeda dengan ikan arwana lainnya Di mana ikan arwana ini memiliki ekor berwarna merah Dan konon kabarnya dulu banyak terdapat di Sungai Martapura dan juga Sungai Barito Selain ikan arwana red banjar juga dilepaskan sebanyak 2.200 ikan kalabau Ada juga sebanyak 50.000 ikan papuyu Dan juga ada ratusan ikan jalawat serta ikan patin yang dilepaskan Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda pengerisai Ini banyak sekali ikan-ikan lokal khas Kalimantan Selatan yang dilepaskan di Sungai Martapura Dan bahkan ikan-ikan ini langsung dilepaskan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Syabirin Nur Bersama dengan Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dan menurut Gubernur Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan ini sangat kaya akan potensi perikanannya Dan untuk itu pemerintah tentunya terus berupaya untuk melestarikan ikan-ikan lokal Dan berikut pernyataan dari Gubernur Kalimantan Selatan Terkait dengan pelaksanaan puncak bakti nasional karantina dan mutu perikanan Dan ini pula pemirsa diserahkan bantuan kepada Kalimantan Selatan Untuk bisa mengembangkan daerah pesisir Serta juga diserahkan penghargaan kepada kantor pelayan utama Bea dan Cukai, Tanjung Priuk dan otoritas yang telah menggagalkan penyeludupan hasil laut ilegal Serta ada penyerahan sebanyak 16.000 lebih kartu nelayan Dan tentunya kita berharap ikan-ikan lokal terus lestari Dan yang paling penting adalah cara menangkap ikan harus tetap dengan cara yang benar Dan memperhatikan aspek-aspek lingkungan